Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin Bismillahirrahmanirrahim Amin 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 Sintakonong, Jakarta Apa benar ya? Kong Cilacap Terus masuk di daerah Pengadegan Longsor Di daerah Cirangkong Benar Longsor Di daerah Bojah Ada Longsor Kemudian banjir Di sekitar Padang Jaya Tadi Sekarang udah surut Yang sekarang masih itu Di sekitar Brukjawang Dan sekitarnya Kemudian di Pasar Benda Sekitar situ Saya udah minta Teman-teman MDMC Supaya gerak cepat Bantu sebisanya Jenangannya banjir Di Jalung Gede banget ini Tapi insya Allah Aman ketinggalan Di daerah mereka Sampai tadi Saya lihat Di kirimi video itu Bendung selis Apa jenangannya Bilewet Biasanya banjir Semoga hujan deras ini Membawa manfaat bagi kita semuanya Amin Bapak-Ibu Langsorik Jaya Kang Kamul Hormati Seniki Wumpun Mendekati Peristiwa Tanggal 27 Rojab Oke Biasanya diperingati Kanti Jenangannya Peringatan Rajaban Peringatan Isra Mi'raj Yaitu Sebuah peristiwa Peristiwa ini Di antara Salah satu Mujizat Nabi Muhammad Yaitu Terjadinya Peristiwa Isra Mi'raj Bagaimana disebutkan Dalam surat Al-Isra Ayat Satu Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladhi Asra Bi'abdihi Lailam Minal Masjidil Haram Minal Masjidil Haram Minal Masjidil Aq Salladhi Barokna Khaulah Linuryahu Min Ayatina Maha Suci Allah Yang telah Memperjalankan Hambanya Pada Malam Hari Dari mana Minal Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa Dari Masjidil Haram Di Mekah Ke Masjidil Aqsa Di Palestina Yang Ini Merupakan Malam Yang Diberkahi Oleh Allah Subhanallah Untuk Menunjukkan Sebagai Tanda Tanda Ayat Ayat Gusti Allah Linuryahu Min Ayat Jadi Allah Menunjukkan Kebesarannya Sebegitu Canggihnya Allah Subhanallah Yang Singgah Canggih Singgah 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 Canggih Gusti Allah Apa Maksudnya Gusti Allah Lebih Canggih Maha Canggih Luar Biasa Jadi Ini Termasuk Salah Satu Mujizat Allah Sekaligus Jadi Sebagai Ayat Kauniyah Ayat Terjadinya Kejadian Peristiwa Nyata Nyata Yang Ditunjukkan Oleh Allah Subhanallah Termasuk Banjir Termasuk Ayat Gusti Allah Banyuk Umumnya Sekang Duhur Maring Ngisor Tapi Nek Anak Dalan Banyuk Sing Mampet Utawani Sing Ngora Pas Sing Ngora Lancar Akhirnya Jadi Menimbulkan Banjir Nang Gunung Akewit Witan Singgede Akewit Witan Sebagai Cagakeng Gunung Cagakeng Cagak Semesta Cagar Alam Wit Gede Nevis Pada Berkurang Akhirnya Timbul Yang Namanya Longsor Erosi Longsor kan Biasanya Karena Ada Air Yang Melewati Karena Tidak Bisa Menahan Nah Bapak Ibu Kembali Tadi Ya Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Nabi Muhammad Ini Salah Satu Manusia Pilihan Allah Bahkan Manusia Terbaik Yang Merupakan Teladan Bagi Kita Semuanya Maka Bapak Ibu Allah Menyampaikan Di dalam Surat Al-Aqshab Ayat 40 Maka Maka Muhammadun Aba Ahad Min Rijalikum Walakin Rasulullah Wah Khutaman Nabi Yina Wah Kan Allahu Bikulli Shai'in Alima Muhammad Itu Sekali-kali Bukanlah Bapak Dari Laki-laki Di antara Kamu Tapi Dia Adalah Rasulullah Dan Penutup Para Nabi Khutamun Nabi Dan Adalah Allah Maha Mengetahui Atas Segala Sesuatu Maka Nabi Muhammad Ini Merupakan Nabi Penutup Yang Menyempurnakan Ajaran Nabi Sebelumnya Jadi Nabi Muhammad Setelah Nabi Muhammad Bisa Orang Nabi Maning Sehingga Kalau Ada Orang Yang Mengaku Nabi Berarti Pohong Nabi Palsu Ya Tekan Siki Si Anak Barang Anak Orang Diviral Nah Baru Kemudian Ditangani Oleh Petugas Nah Rasulullah Muhammad Ini Termasuk Salah Satu Rasul Ulul Azmi Rasul Yang Memiliki Ketabahan Dan Kesabaran Yang Luar Biasa Maka Kita Diperintahkan Oleh Allah Tadi Di awal Saya Menyampaikan Supaya Kulun Jena Sampai Kekun Pada Belajar Maring Para Rasul Yang disebut Rasul Ulul Azmi Faspir Maka Bersabarlah Kamasobaro Ulul Azmi Minar Rusul Bersabarlah Kamu Seperti Bersabarnya Rasul Yang mendapatkan Ulul Azmi Luar Luar Biasa Rasul Rasul Ulul Azmi Kan Nonton Gangsal Satu Nabi Nuh Nabi Nuh Luar Biasa Ibrahim Luar Biasa Mening Jajel Kulun Jena Capa Pada Belajar Maring Nabi Ibrahim Arab Belajar Arab Tadi Kayak Nabi Nuh Ibrahim